Intro Presiden Rusia Vladimir Putin telah mentekan kebijakan yakni Eropa harus membayar gas Rusia menggunakan mata uang rubel mulai Kamis 31 Maret 2022. Kini Putin mengeluarkan ancaman bagi Eropa jika tidak mau membayar gas Rusia dengan mata uang rubel. Rusia mengancam tidak akan menjadi pemasok seperti gagas ke Eropa. Dikutip dari Tribunews.com, kebijakan baru Putin menjadi aksi balasan ekonomi untuk menghancurkan sanksi barat atas invasi ke Ukraina. Rupanya balasan ekonomi tersebut menjadi yang terkuat selama ini. Dikutip dari CNA, pada Jumat 1 April 2022, pemerintah Eropa menolak kebijakan Putin yakni membayar gas Rusia menggunakan rubel. Kemudian Putin mengancam tidak akan menjadi pemasok seperti gagas ke Eropa. Padahal Rusia menjadi pemasok terbesar bagi benua Eropa. Moskow diketahui menawarkan ke Eropa untuk mendapat mata uang rubel melalui bank Rusia. Kebijakan ini membuat sejumlah negara bereaksi termasuk Jerman. Jerman pun turut berkomentar mengenai kebijakan baru Putin dengan menyebutnya sebagai pemerasan. Rupanya pertikaian tersebut sangat mempengaruhi bagi Eropa. Apalagi seusai Amerika Serikat terus meminta Rusia menghentikan invasi lima minggu yang telah mencabut seperempat populasi Ukraina. Sebenarnya Eropa tidak ingin terikat dengan Rusia, namun hal tersebut akan memberikan resiko bagi Eropa yakni kenaikan harga bahan bakar. Di tengah invasi antara Ukraina dan Rusia, Putin memiliki kekuatan. Kuatan tersebut didapat dari Eropa membeli energi dari Rusia. Sebelumnya, invasi yang terjadi antara Ukraina dan Rusia berdampak bagi harga bahan bakar global. Terima kasih telah menonton!